Sedangkan KPU Kota Batam mulai melakukan pleno rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara tingkat kota. Pleno ini akan berlangsung selama 3 hari yang dimulai pada 2 hingga 5 Maret mendatang. Hasil rekapitulasi ini akan langsung disampaikan ke tingkat provinsi. Komisi Pemilihan Umum Kota Batam memulai pleno rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara tingkat kota pada pemilihan umum tahun 2024. Pembukaan pleno rekapitulasi yang digelar di Swiss Bell Hotel, Batu Ampar ini diadiri bawah selu perwakilan Pemko Batam, Kapolresta Barelang, dan seluruh perwakilan partai politik yang ikut dalam kontestasi pemilu. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Mawardi, dalam sambutannya menyampaikan proses rekapitulasi yang dilakukan berjenjang mulai dari perhitungan di tempat pemungutan suara, tingkat PPK, dan saat ini tingkat kota adalah tahapan pemilu yang harus dilakukan dan dikawal bersama karena ini merupakan salah satu dasar penetapan hasil pemilu. Mawardi menambahkan proses pemilu kali ini terbilang istimewa karena dalam perhitungan hasil pemilu dibantu dengan si rekap yang hasilnya dapat dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia melalui website informasi KPU. Kami ingin menyampaikan juga kepada semuanya bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu di mana kita diberikan satu keistimewaan di mana proses rekapitulasi dibantu dengan sistem informasi yang namanya si rekap sehingga para peserta pemilu maupun masyarakat dapat melihat secara langsung proses rekapitulasi tidak hanya dapat diakses oleh penyelenggara begitu juga teman-teman partai politik maupun masyarakat. Ini adalah salah satu pen... Pleno rekapitulasi hasil pemilu 2024 ini berlangsung mulai Sabtu 2 Maret 2024 hingga 2 hari ke depan dan hasilnya akan segera disampaikan pada tingkat provinsi. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam.